Halo sahabat, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Zonatuser. Di video kali ini saya akan membagikan satu cara bagaimana memperbaiki satu masalah pada mesin cuci ya sahabat. Di hadapan saya ada satu mesin cuci merek LG untuk ukuran jumbo 12 kg ya sahabat. Mesin cuci ini mengalami satu masalah untuk airnya yang tidak dapat keluar ya sahabat. Jadi ketika saya memutar untuk tombol trennya itu, airnya tetap tidak mau keluar ya sahabat, tetap mengendong seperti itu. Jadi jika sahabat-sahabat memiliki satu mesin cuci yang mengalami satu masalah yang sama seperti ini, boleh disimak ya sahabat. Untuk masalah seperti ini biasanya karena beberapa faktor ya sahabat, seperti koin yang menyerinap di dalam ruangan selang atau ruangan pembuangan air. Dan bisa juga ada kotoran-kotoran yang mengendong atau mengendap di dalamnya. Kemudian memungkinkan juga di bagian untuk talinya yang putus atau persilnya itu berkarat atau terputus ya sahabat. Sehingga ketika kita putar trennya itu tidak dapat terbuka ya untuk katup lubang airnya seperti itu. Saya akan mencoba untuk membukanya ya sahabat. Barangkali ada beberapa hambatan yang masuk ke dalam ruangan pembuangan air ini ya sahabat. Barangkali ada banyak kotoran di dalamnya ya sahabat. Ya ini sepertinya untuk karetnya sudah sangat kotor ya sahabat. Ada satu jarum yang masuk ke dalam ruangan ini sepertinya ya sahabat. Dan ini cukup menghambat aliran airnya ya sahabat. Kemudian saya akan mengeceknya di bagian ruangan ini ya barangkali ada satu koin ya yang masuk. Karena itu sering sekali terjadi ya sahabat. Sepertinya saya menemukan satu koin ya sahabat. Ya seperti ini. Dan ini sangat mengganggu ya sahabat. Karena ketika air yang akan keluar itu mendorong koin ini kemudian koin ini menutupi lubang seperti itu sahabat. Sehingga airnya tidak dapat keluar seperti itu ya. Jangan lupa juga ya sahabat untuk mengecek di bagian sil karet ini ya sahabat. Barangkali sudah mengeras seperti itu. Jika sil ini sudah mengeras sebaiknya diganti ya sahabat. Saya akan mencoba untuk mengganti karet ini ya sahabat. Dan saya sudah menyiapkan ya untuk karetnya ini. Berikut pirinya ya sahabat. Jadi jika sahabat-sahabat ingin menggantinya sendiri itu cukup mudah dan simple ya sahabat. Namun jangan lupa untuk stop kontaknya tidak terhubung dengan PLN ya sahabat. Tinggal kita masukkan saja kemudian kita tutup kembali seperti itu. Dan mengikatnya kembali untuk tali trennya ya sahabat. Sudah selesai ya sahabat. Kita tutup kembali. Kemudian kita coba ya apakah airnya sudah dapat keluar. Sepertinya airnya sudah dapat keluar ya sahabat. Sudah keluar dengan lancar ya sahabat. Baiklah sahabat demikian satu cara bagaimana melancarkan air yang mampet ya sahabat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.